Intro Baru dari 2 Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Siswandi berharap Kerjasama pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah itu harus bisa dimaksimalkan oleh pemerintah provinsi Agar kedepannya sektor pariwisata di provinsi ini bisa terus mengalami kemajuan dan dapat dikenal hingga penjuru dunia Hal itu ia sampaikan pada hari Jumat 2 Juni 2023 Beberapa waktu yang lalu pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menekan kerjasama bersama dengan pemerintah provinsi Bali Dalam hal pengembangan sektor pariwisata Dalam rangka memaksimalkan potensi wisata yang ada di bumi tabut bunga Politisi Partai Demokrat ini mengatakan potensi pariwisata di Kalimantan Tengah cukup menjanjikan Dan apabila itu dikembangkan secara optimal maka dapat memberikan dampak positif bagi daerah Terutama dari segi peningkatan pendapatan asli daerah Di sisi lain dalam rangka memaksimalkan kerjasama tersebut Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah juga perlu mempersiapkan berbagai hal Terkait baik itu objek wisata yang akan dikembangkan, infrastruktur menuju objek wisata itu, dan lain sebagainya yang diperlukan Ia mengharapkan potensi sektor pariwisata di Kalimantan Tengah ini ke depan Mampu memberikan dampak positif untuk daerah maupun masyarakat Khususnya para pelaku UMKM Dan yang paling penting yakni bisa dikenal tidak hanya lokal maupun nasional Tapi juga internasional Dari Kota Apalanggaraya, Farduari Reketno melaporkan Terima kasih telah menonton